Tanam kubis Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semuanya Ini saya berada di Lantai atas ya Di sebelah sini ini kan tembok Nah di atasnya sini Ini kami tempatkan Ini ya talang seperti ini Untuk menanam ya Karena teman-teman bisa lihat ini Lebarnya tembok itu sekian Seperti ini Jadi agar praktis dan aman Ya dibanding Kita menaruh polybag seperti ini di atas ya Nah ini Kalau kita menempatkan seperti ini kita harus Mengikat Polybagnya dengan kuat Agar tidak mudah jatuh Nah untuk yang paling aman dan praktis Maka kami menggunakan Seperti ini talang seperti ini Untuk menanam sayuran disini Nah kebetulan di tempat sini ini Ini menghadap ke timur Jadi panasnya itu dari Kurang lebih dari pagi Jam setengah enam itu Biasanya sudah panas Sampai jam Sebelas ya Ini masih panas Nah ini Cocok untuk menanam Berbagai macam jenis sayuran Nah ini yang sebelah sini Ini kami tanami dengan Daun bawang Daun bawang ini Ini kami tanam dari Itu ya Pangkal batang itu Kita ngambilnya di dapur Kita ngambil di dapur Nah ini sudah Banyak anakan-anakannya Ya Nah kalau yang sudah tua Sudah mengeris seperti ini Kita ambil saja Ya Nah sudah Tidak perlu dibuang kemana-mana Yang kering ini bisa Kita jadikan kompos langsung disini Nanti dia akan Jadi kompos secara alami Seperti ini ya Kemudian Ini sudah lama Jadi anakannya sudah banyak Ya Seperti itu Apalagi ini Media tanimit Sudah Sudah menyusut ya Sudah berkurang Tadinya ini penuh Ya Ya Paling kami sisakan 3-4 cm dari atas Tapi karena Semakin lama Sering disiram Dan lain sebagainya Airnya menyusut tinggal sekian ya Tapi Alhamdulillah Ini daun bawangnya Masih tumbuh dengan bagus Ya Jadi kita memetik daun bawangnya Ini seperlunya saja Ya Kalau kita mau masak Kita ambil Yang paling tua Ya Daun bawang yang paling tua Paling beberapa batang Seperti itu Talang seperti ini Kalau kita membeli Ini Biasanya 4 meteran ya Tuh Panjangnya sekian Nah Ini sangat praktis Ditempatkan disini ya Untuk sayur-sayuran Seperti ini Nah Disini daun bawang Dan untuk ini sebelah sana Ini kami tanami dengan kubis Ya Ini jenis kubisnya Saya membeli Sudah bibit ya Jadi bukan benih Itu ya Nah ini Alhamdulillah Ini Sudah mulai Muncul cropnya Tuh Tuh Seperti ini Tidak ada bulatannya Tidak Tidak membentuk Bula Seperti kubis Pada umumnya Tapi Daunnya itu Mekar Semuanya Mekar terus Cuman dia Bertambah banyak Saja daunnya ya Tidak bisa Membentuk Krop Seperti ini Dan ini Alhamdulillah Ini Tumbuh cropnya Mungkin memang Ada jenis-jenis Atau varietas Tentu Jenis kubis ini Yang bisa Ditanam Di dataran rendah Ya Jadi tidak Semua jenis kubis Bisa Bisa bagus Ditanam Di dataran rendah Kalau untuk Media tanamnya sendiri Ya Ini Ini kalau Ini penuh ya Media tanamnya penuh Seperti ini Tingginya penuh Satu talang ini penuh Ini Kami menggunakan Pupuk kandang Tanah gembur Kemudian Sekam Ya Dengan berbandingan Satu Banding satu Banding satu Kemudian Untuk penyeramannya Ini memang harus Setiap hari Pagi dan sore Kalau Kita telat Menyeramnya Dia pasti langsung Layu Kemudian Banyak yang menguning Dan akhirnya Banyak daun yang gugur Kemudian Ini Ya Kalau kami menemukan Daun-daun yang sudah tua Kurang bagus Ini Teman-teman bisa lihat Ya Ini disini Banyak sekali Daun-daun yang berada Di atas media tanam Jadi memang Kalau daun yang sudah Tua ini Ya Di bagian yang paling tua Sudah menguning Kami langsung memetiknya Dan kami letakkan saja Di atas media tanam Seperti ini Ya Ini tujuannya Adalah yang pertama Ini untuk kompos langsung Ya Jadi nanti dia secara alami Akan menjadi Hara bagi tanaman Kubisnya ini Kemudian yang kedua Ini untuk menjaga Kelembapan media tanam Jadi Agar tanahnya itu Tidak mudah kering Tuh teman-teman Misalnya disini Ini contoh yang sudah kering Tuh Kan sudah kering Tuh Banyak kan Sepanjang media tanam ini Ada Daun-daunnya Di atasnya Dipotongi bisa Cuma lembaran Seperti ini juga bisa Tidak apa-apanya Tidak masalah Selagi ini Karena ini daunnya Tidak berpenyakit Jadi insya Allah aman Kemudian untuk Gulmennya sendiri Gulmennya sendiri Ini Ini teman-teman bisa lihat Banyak gulmen disini Nah ini Harus sering juga Dicabuti Seperti ini Kalau ini memang Banyak makan nutrisi Jadi bisa mengganggu Pertumbuhan tanaman kubis Nah kalau ini Ini adalah Daun suruhan Ini Untuk Obat herbal Bisa ya Mengatasi Rematik Asam urat Dan lain sebagainya Begal-begal Seperti itu Ini bagus sekali Jadi kami Biarkan saja Tumbuh disini Karena dirasa Ini memang Tidak mengganggu Pertumbuhan tanaman kubisnya Jadi ya Jadi ya Kami biarkan saja disini Tidak apa-apa Ya Kecuali Kecuali kalau dia memang Gulma-gulma yang mengganggu Seperti rumput Seperti ini Ya Rumput-rumput Seperti ini Nah ini mengganggu Ini kami cabut Ataupun Gulma-gulma yang Lain ya Nah seperti ini Ini bunga ya Ini jenis tanaman bunga Teronian Jadi kami biarkan saja ya Selagi Memang tidak Mengganggu Pertumbuhan tanaman intinya Jadi kami biarkan saja Tumbuh disini Untuk pemberian nutrisi Kami berikan Satu minggu sekali Ya Lima sampai Satu minggu sekali ya Pakai pupuk organik cair Ya Kami memberikannya Tidak satu jenis ya Terkadang Kami beri air Leri yang sudah Difermentasi Kadang juga Pupuk organik cair Dari buah-buahan juga Agak pertumbuhnya Bagus Ini keras nih Tuh Jadi kalau teman-teman Ingin menam kubis Bagi teman-teman Yang berada di Dataran rendah Ini sebelumnya Teman-teman Harus memilih Jenis atau Varietes kubis Yang memang Itu bisa tumbuh bagus Di daerah panas Atau di dataran rendah ya Karena pada umumnya Tanaman kubis itu Lebih cocok Berada Atau ditanam Di dataran tinggi Di suhu yang dingin Nah Jadi demikian Teman-teman Tanaman kubis Kami di Lantai dua Dengan memanfaatkan Talang Yang kami tanam Di tembok Ya Semoga Sajian tadi Permanfaat Dan jangan lupa Untuk terus berdoa Kepada Allah Sebenarnya Di setiap aktivitas kita Agar aktivitas yang kita lakukan Bermanfaat dan berkah Sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!